Intro Masih bersama saya Elfolia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga terpeleset, seorang ABK tenggelam di sungai Mahakam. 8 anak jalanan asal Banjarmasin dan Sulawesi ditangkap Satpol PP di Samarinda. 60 regu tingkat sekolah dasar dan menengah pertama ramaikan lomba gerak jalan kreasi di Balikpapan. Tari Rintak Tanah Banua atau Tanah Berau milik bersama ini menggambarkan sejarah terbentuknya Kabupaten Berau. Tari ini menggambarkan awal mula yang mendiami kawasan ini. Dikisahkan daerah berau ini pertama kali didiami etnis yakni Banua, Bajau, dan Dayak atau Babada. Bupati Berau, Seri Juniarsi menyatakan usia Kabupaten Berau yakni 70 tahun. Sedangkan Tanjung Redep usianya 213 tahun. Di usianya yang tidak muda itu, Pemkap terus berupaya memaksimalkan potensi guna menyejahterakan masyarakat. Lanjutkan. Lanjutkan. Ya hatuninlah berau dengan usia yang 20 tahun. Lanjutkan juga dengan usia yang 213 tahun. Merupakan usia yang sangat mudah sekali. Artinya kami sebagai pemerintah daerah berupaya untuk memaksimalkan semua program-program kerja yang sekarang kami jangkinkan. Lanjutnya, belum mencapai target ya, tapi kita tidak berproses. Seperti pembangun infrastruktur, kemudian juga PGS gratis, itu UHC. UHC itu kita sudah mendapatkan pengargaan kemarin. Datang berobak, dan PGS hari ini juga langsung dilayani. Peringatan hari jadi ini ditutup dengan pemotongan khas puncak rosul, pembagian hadiah lomba mobil hias, serta pemberian penghargaan kepada camat, lurah, dan kepala kampung berprestasi. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Karangan bunga dari Bupati Berau menjadi penanda pelaksana ziarah makam Raja Berau pertama bernama Badit Dipatung. Makam tersebut lokasinya di kampung Merancang Ulu, kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Bupati Berau, Sri Juniarsih, nyatakan ziarah makam Raja pertama saat perayaan hut Berau akan dijadikan agenda rutin. Agar perjalanan menuju makam lebih mudah, Pemkap secepatnya akan memperbaiki jalan dan makam. Ini merupakan sebuah penghargaan kita kepada beliau. Dan ke depan kami akan mengagilakan setiap tahun ziarah, kemudian juga menjadi rangkaian hari jadi Kabupaten Berau. Dan yang paling penting adalah untuk lebih mempermudah ziarah ke sini, kami akan merenovasi tempat ini supaya mempermudah para ziarah dan para wisatawan untuk datang ke tempat ini. Mendengar rencana tersebut, tokoh masyarakat senang. Diakuinya, ziarah makam keraja pertama ini sudah lama dinantikan kerabat Kesultanan Gunung Tabur. Kalau menurut tanggapan kami, seperti yang saya sampaikan dengan Bupati, bahwa kami dari sebagian dari kerabat Salmarhum ini sangat sedih. Tetapi apa boleh suat, karena semuanya itu berkaitan dengan dana. Alhamdulillah, tanggapan beliau sangat baik untuk membantu kami untuk merenovasi kembali. Perjalanan ke makam raja pertama ini ditempuh dalam waktu satu jam dari Tanjung Radap. Selanjutnya perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki sejauh 100 meter. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Peserta Lomba Gerak Jalan Kreasi Tingkat SD dan SMP di Balikpapan ini digelar di depan kantor wali kota minggu sore. Seperti pada temanya, maka penilaian pada lomba kali ini adalah kreasi dan kreativitas peserta lomba yang jadi penilaian Dewan Juri. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan Irfan Taufik menyatakan, Lomba Gerak Jalan Kreasi ini merupakan rangkaian dari perayaan hut kemerdekaan ke 78 Republik Indonesia. Tercatat 60 peserta dari sekolah dasar dan mendengah pertama yang meramaikan lomba tersebut. Puncak kegiatan tersebut akan diakhiri penyerahan apresiasi kepada guru berprestasi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan berkolaborasi dengan pangkut kota untuk menyelenggarakan kegiatan lomba baris-baris kreasi yang dibuktikan kurang lebih 60 peserta terdiri dari 18 setiap SMP dan 42 jenjang istri. Kegiatan ini adalah kegiatan rangkaian yang kami rencanakan di tahun 2022 untuk 2023 nanti diakhiri dengan kegiatan lomba apresiasi guru tenaga dan kependidikan atau GTK dari wali kota Balikpapan yang dalam bingkai kita sebut wali kota wat bidang pendidikan. Bagi peserta, lomba seperti ini baru pertama dihadapi. Namun begitu, mereka senang setelah berhasil menunjukkan kemampuannya. Rasa bangga mereka bertambah karena kesiapan menghadapi lomba ini hanya beberapa hari. Melihat tampilan dari para peserta, Dinas Pendidikan merencanakan untuk menjadwalkan lomba ini setiap tahun. Tujuannya untuk membangkitkan gairah pelajar yang gemar berkreasi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa demikian perjumpaan kita dalam berita Kaltim hari ini. Akhirnya Sayul Folia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktifitas, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!